Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, sekarang gue gak main game Dan ini adalah konten yang bener-bener belum pernah gue buat Yaitu adalah nge-react video lama Oke, tadinya sih gue gak ada niatan buat ngebikin konten ini ya Pas minggu kemarin, gue belum ada niatan itu Tapi pas sini-sininya, oh my god ini komen-komennya Oh, terus-terusan itu, bener-bener terus-terusan Ya, itu komen di video Mobile Legends yang season 1 Yang tahun 2016 gue upload itu ya Kayak apa ya, kayak yang bener-bener di luar kendali gitu Kenapa Youtube ngerekomendasiin video gue yang 2 tahunnya lalu sekarang gitu Jadi banyak banget komen soal kenapa ini video ada di beranda gue Kenapa ini video lama ada di beranda gue Padahal 2 tahun yang lalu itu tuh banyak banget komen yang macem-macem kayak gitu ya Komen yang semacam itu Gue juga gak tau kenapa Kenapa Youtube baru ngerekomendasiin video gue yang lama itu sekarang ya Oh my god, dan parah pula videonya Jadi pertama-pertama gue bakal ngelakukan react Terus yang kedua kita baca komen-komennya Komen-komen yang bener-bener, oh my god, mind-blowing Bukan-mind-blowing, tapi Wah banget komen-komennya itu ya Ada yang positif dan negatif tentunya Kita jangan fokusin ke yang negatif ya Jangan terlalu fokuskan ke yang negatif Tapi baca-baca aja ntar ya Cuman iya ntar kita lihat aja lah Komen-komennya itu bener-bener edan banget Oke, langsung kita mulai aja Oh, gue tegang ini Semoga gak aneh ini ya videonya Dan kita nge-react dulu Nge-react dulu Intro-nya dong Halo semua Oke, ini intronya ya Bener-bener intronya Ada banyak banget orang yang Bang, coba buat intronya Tapi gak tau kenapa Gue lebih suka kesimpelan Kesimpelannya Gue lebih suka yang lebih simple Dan gue bener-bener Lebih suka yang langsung gitu ya Tanpa intro Lihat ini Oke, oh my god Itu, oh my god Lagi sama gue lain Oke Kenapa gue mulainya dari sini Oke Oke, kita react yang pertama dulu ya Ini dari muka gue nya Ini muka gue nya bener-bener aneh banget Oke, ini lightningnya Ya, waktu itu bener-bener masih Bisa dibilang pas-pasan ya Si equipmentnya bisa dibilang itu pas-pasan Walaupun Sekarang juga lightningnya emang belum sempurna Tapi Pas yang video ini Bener-bener pas-pasan banget Kalau gak salah gue tuh bener-bener Kayak pake lampu Lampu kamar biasa Lampu kamar biasa Yang wattnya kecil Terus juga taruh depan Di atas webcam gue Dan webcam gue juga masih pake Yang 150 ribuan Kalau gak salah ya Jadi buruk kayak gini Dan backgroundnya abu-abu dong Oke, kita terusin Karena emulator memu gue yang 5.0 Oke disini gue ngejelasin dulu Emulator soal emulator memu ya Karena di jaman ini tuh Lumayan jarang Gak jarang sih Pokoknya Gak kayak sekarang lah ya Jadi orang-orang yang pake emulator tuh Bener-bener Gak yang sebanyak sekarang Oke, kita langsung aja ke gameplaynya Oke, kita pause dulu disini Gue bilang disini Gue pernah main Moba Main Moba World of Warcraft Yang Frozen Throne Gue disini bilang pernah Dan gue gak bilang Bisa Seriusan Gue gak bilang bisa disini Cuman gue bilang pernah ya Oke, kita langsung lanjut aja Frozen Throne Baru pertama kali keluar Nah, itu gue Suka main itu Terakhir kali ya Itu main itu Kesini-kesininya Gue gak pernah main Moba Soalnya gue gak bisa main Moba Oke, oh Gue juga ngomong ya Gue gak bisa main Moba Emang bener Soalnya banyak banget di komen Wah, ini Orang penipu nih Katanya pernah main Moba Tapi taunya mainnya kayak gini Sekali lagi Gue itu gak bilang Gue bisa main Moba Cuman gue bilang Gue pernah main Moba ya Oke Dan kita masuk ke gameplaynya Di Mobile Legends Ini tutorialnya Yang Ini gue bener-bener lihatin tutorial Game yang berhubungan sama PVP Sama Moba Itu gue parah banget Gue bener-bener parah Oh, komentarnya Oke Gue ini emang masih terbata-bata Dan banyak banget mikir Apa yang harus diomongin lagi Tapi gue lebih suka game RPG Game RPG yang Grinding Terus juga yang cari-cari equipment Yang raid bareng orang Jadi kalau untuk game PVP Atau game yang berkompetisi Gue emang Bukannya gak suka Tapi Gue lebih baik Ngambisin waktu Buat game RPG Jadi kayak gitu Intinya ya Dan ini langsung tutorial Langsung tutorial ini Disini ada Untuk jalan-jalannya Tapi Gila ini Mana-mana ada Gameplay kayak gini sekarang ya Orang gitu Ngebuat video soal Kalau ini Kalau UI MOBA Ngejelasi UI MOBA Di MOBILE MOBA ini Mungkin Lumayan gampang Mungkin ya Lumayan gampang Ngenalin sekarakternya Karena ini Kayak XNRPG Tombol-tombolnya Dan kita jalan juga Kayak XNRPG Banget ini Oke Jadi tahap ini Bener-bener Emang jarang banget MOBA yang Keluar di Android Bukannya ini pertama Cuman Emang Lumayan jarang MOBA yang Keluar di Android Di tahun ini Di zaman ini Buy gear and go To the battle Disini berarti Buy gear Ini ketutupan muka gue Tapi ini Pedang ya Tapi kalau dari Logat Kayaknya sama-sama aja Sama sekarang Cuman sekarang Gue bisa membeli cepet Gue bisa membeli Equip ini Oke Dan sekarang gue jalan Holy shit Tadi Holy shit Terada tahap Dimana Orang-orang pasti Dalam pencak Emosinya Oke Ini tutorialnya Beres Kita langsung skip aja Ke gameplay sebenarnya Walaupun itu lawan AI Oh Gue Apa ini Aneh skip 2 pertandingan tutorial Karena itu cuman Ngelawan NPC Dan gampang banget Oke Gampang Tapi lumayan lama Lama Gara-gara Keasikan Ngekill hero lawannya Ya Pasti kalau Ciri-ciri Nyubi Kalau main MOBA Itu ya Asik Jadi Nggak peduli Maaf Nggak peduli Tower Nggak peduli lain-lain Yang penting Ngekill hero Banyak Banyak kekill Itu Itu ciri khas Nyubi banget Tapi ada juga Kurang yakin Sama pertandingan yang ini Apakah ada lawan Player asli Atau bukan Kalau dilihat dari nickname-nya Kayaknya Pelihar asli Oke You have enough gold To buy new hero Oke Lihat ini hero-heronya Ini Wah Ini bener-bener Beda banget Sampai sekarang Kalau yang masih Eh Kalau yang penggemar MOBA LEGEND Pasti tahu ya Eudora 30% off Dan gue kebingungan Melihiro Disini dong Yang gue gak tahu Ini Yang Rollnya apa Yang bagus Yang mana Dan lain-lain Gue cuman kebingungan Doang Kebingungan Gue nyari yang paling keren Disini ya Seriusan Terus battle point Akhirnya Gue pilih cewek Kumpulin Buat beli yang hero Lebih bagus lagi ya Pasti ketebak ya Akhirnya gue pilih Yudora Skin ntar aja Skin Nah ini skin-skinnya ya Ah gak liatin Gak liatin satu-satu sih ya Gua liatin ini Gak tau Gak tau Gak tau Yang Yunzhao Ini beda Saber Kayak gini Ah Gak gue pasti kalah Dan ini dia Langsung kita ke pemilihan hero Kenapa hero disini banyak banget Dan gue pake ini lagi aja Itu hero yang free ya Gue suka skill terakhirnya Kayak ini Oke By the way Tadi gue beli Eudora Dan gak gue pake itu Oh ini lawan orang bener Ini nama-namanya gak normal ini Unite Marksman Ini lawan orang bener ternyata Oh oke Gue sekarang gugup ini Gue udah oke Agustian Gunawan Pastinya ini orang Indonesia Kali Agustian Gunawan Oh my god Wow Wow Oke Skinnya Skinnya Oke Gue beneran ini Pasti gue kalah terus nih Oh shit man Oh shit man Gue udah simis banget disini ya Berarti Ini pertama kali gue main MOBA Lawan player lain di Android Yep Oke Langsung aja Gue harus gini Dan tentunya gue skill yang pertama dulu Buat ngebalik semusunya Ini retribution What the hell apa ini Retribution What the hell apa ini Retribution Oke Oh Jadi Disini Banyak juga orang yang bilang Ini skill Yunzhao nya Bener-bener beda Banget Jadi kalau ada yang mau ngeliat Skill Yunzhao Di awal-awal MOBALE LEGEND Ada Ya seperti ini Dari skill ultimate Dan lain lain Gue sendirian ini di bawah Oh my god Oh my god Gue sendirian ini di bawah Oh gue bener-bener gugup ini Takutnya ketemu langsung lawan Dan berdua Dari sarai Dari atas Oh shit man Serem juga ini ya Oh shit man Pastinya yang emang udah pro Atau yang bisa main MOBA Ngedenger komentar gue kayak gini Emosi ya Mereka nge-push Oh itu dua orang Ada di tengah ya Gue tau istilah push Kayak gitu tuh Dua lawan dua itu di tengah Swarm push doang Kayaknya gue tau istilahnya ya Wee Gue udah dapet god lagi Gue bisa naikin skill yang kedua Yes Tentu saja Gue bisa hancurin dengan tenang kah ini Gue bisa hancurin dengan tenang kah ini Ini gitu ya Gue mencak-mencak Ya ini Liat ini Gak ada orang disini Oh Oh my god Oh Kenapa gue mau cut Oh kenapa gue mau cut Kenapa gue nanya coba Oh pantes ya Pantes orang-orang pada emosi Seriusan Oke kita rendungkan dulu disini Bener-bener kita rendungkan dulu disini Kenapa gue nanya Kenapa gue mau cut itu By the way Banyak banget yang komen Komennya yang bener-bener Wee banget Karena disini gue ngebuk tower Tanpa minion Dan tanpa kabur itu Oke Jadi Gue sadar Ini Yang bagian ini Yang bener-bener Orang banyak banget Yang mencak-mencak ya Gak ada orang disini Ya kenapa Gue udah bilang gak ada orang Oh my god Tentu gue kaget Kenapa gue mau cut Ini kenapa bukanya kayak gini Kenapa gue mau cut Ini gue kena damage tower gitu Atau damage tower Oh pake nanya lagi ya Wah Wah ini Ya ini Ini Berlebihan ini Oh seriusan What the hell Damage tower ini Gak sebesar Pas tadi tutorial Lawan NPC ya Oh Ya tutup aja kali ya Jadi Gue bukul tower Tanpa ada minion Minion di team gue Terus Gue bukul tower Dimana minion Lawan juga Pada nyerbu gue Ada di ketowernya Hati-hati Kalau lawan tower Dan Tentu yolo nya tuh Eh dan Oh Gue sekarang Oh dia balik lagi kayaknya ya Oh dia mulai ngerang tower ini Gue bener-bener ngarah dia ini Gue gak peduli sama yang di tengah Atau apa yang lainnya Gue bener-bener ngarah dia sekarang Dan ada yang farming disitu Come on Come on Come on Come on Come on Oke ini Liat itu Come on Oh shit man Oh my god Kenapa kayak lo ketertau itu Oh dan gue ngekill dong Akhirnya Oh ya itu lumayan Setelah gue mati Kena tower Karena Keedanan ini Ke yoloan itu Dan ya gue ngekill sekarang Oke Gue matiin orang gitu Dan gue seneng banget disitu Kayaknya gue bener-bener lupa gitu Kejadian yang tadi ya Gue mau cut karena tower gitu ya Gue bener-bener lupa gitu Halo bebe Tapi kalau dilihat-lihat Yunzou emang Boom Emang kerennya Yang ini lho Seriusan Oh shit Oke Sudah diba ini game Oh my god Gue kuat gak lawan monster ini Kayaknya kuat ya Oh shit man gue tegang banget ini Oke selanjutnya Tegang banget Kalau pvp Beneran gue Tegang banget ini Oh gue udah Yang level 5 Dan gue bisa Naikin attack speed sekarang Dan no 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 Jadi skill ultimate ini namanya attack speed Kalau Yunzou ya Gue mau ke bawah Oh what the hell apa ini Oke itu turtle Apa itu Eh gue emang gak tau ini Gue emang bener-bener Oh shit man Gue kaget Ngira turtle itu ya Gue harus regen dulu Dan juga di gameplay ini Gue bener-bener gak Ngegunain yang namanya recall Ini bener-bener gue abaikan ya Retribution Recall Eh bener-bener gue abaikan ya Ini gak ada yang bagian seru lagi gitu Oh shit man Oh shit Gue terus-terusan ngomong Shit dong seriusan Nah ini orang juga Rada-rada aneh sih Kenapa dia langsung ke tower Gini coba Ini Gini coba Ya emang Emang di tahun segeri itu orang-orang Oh shit man Gue rampage Hahaha Gue rampage itu ya Orang-orang emang Mungkin masih bayang newbie Terutama banyak orang yang masih kagok Buat main di hp Oh segala ini Newbie nya karena itu sih Langsung arah ke musuhnya ya Karena gak biasa ya Gue sekarang rada was-was Kalau langsung ke tower ini Eh jangan lah Buse Gila kan Kalau misalnya dua kali Bisa-bisa gue langsung mokat ini Engga kan Gue gak ngakuin dua kali kan Sampai si anak buah-anak buahnya Pada nyamperin towernya Oh yuk Gue udah dapet movement Gue udah ngerti disini Dan Ya gue baru ngerti Jadi Harus ada Minion Kalau misalnya gue nyerang tower Dan Ada hero yang datang lagi kesini Ini lagi war ini Gue bener-bener ngebrutal Ini pake skill ultimate Yu Zhao nya ya Kebunuh dong Oke Nge-cluck By the way Kenapa suara gue Cempreng Banget Lihat ini Di tahap ini ya Gue bener Kayaknya mata gue tertutup Untuk recall ya Gue belum nge-penulis sama recall disini Pada darah gue semprit lagi Yang regen nya masih lama gitu Si cooldown nya Oke Gue masih tutup Kenapa gue samperin Gue masih nyamperin dong Musuh nya Gue samperin Gue masih nyamperin Musuh cipet dong Dan Dan gue ngapokat dong Akhirnya gue bisa kabur juga Oh ini Movement speed nya nambah juga ya Dan gue baru Terus sadar Movement speed nya nambah Kalau misalnya skill ultimate Yu Zhao Oh my god Dan gue balik lagi Si movement speed nya nambah juga Ini pake yang Gue gak pake recall Dan gue gak balik ke Marta sih Gue balik lagi Oh my god Gue seru regen ini Cepet-cepet Cepet-cepet Bukan yang dari tadi Cepet-cepet Cepet-cepet Satu lagi kesini Oh my god Oh my god Oke gue salah itu Mau itu monster nya Ini gue lawan monster bukan lawan hero nya Itu hampir semua Kenapa gak di kill monster nya Buset malu-maluin banget Oke Gak fire banget ini Gue direpuk sama dua orang Oke direpuk Gue ini ngerekamnya udah setengah jam lebih Hampir 40 menit Kalau disatuin Dan jujur Gue disini kecapean ya Beneran Gue bener-bener pengen Pengen selesai banget Si gamenya Karena gue bener-bener capek Ini nih Dari tutorial sampai Beberapa pertandingan Kan gue skip ini Dan sampai disini tuh lama banget ya Dan ini lampu ada depan muka gue Dan ini panas banget Disini tuh Gue bener-bener pengen selesai Sampai yang tutorial tadi Karena mungkin Banyaknya UB yang keasihkan Kill lawannya Jadi liat ini Gak ngebaca map ya Beneran Ini tower nya Pas gue nyadar Ini tower gue tinggal dua biji Tinggal dua biji tower nya Kayaknya tim gue bak Gue baru nyadar Tower gue tinggal dua biji Pada saat ini Gara-gara fokus Ngebunuh hero nya gitu Oh my god Itu kesalahan paling besar ya Ini tanker gue jabani nih Sama Yun Zhao ya Oke gue tambahin attack speed Dan gue di stone tadi Shit man Hei gue menang ini Ah ya tanker gak ada apa-apa Ya dan sekarang gue Bener-bener sendirian disini Ke yang lawannya Kayaknya lawannya gue ada mengerah Iya ngapain ya Dan gue sendirian dong Gue baru sendirian masuk sini Tanpa menunggu minion Tapi C'mon, c'mon, c'mon Hahaha Ini gue Ngoi to win tower sendiri Oh shit man Oh my god Ini tower nya sedikit lagi nih Tower nya sedikit lagi Oh kenapa gue hidup lagi nih Dan menang Oh iya kenapa sih gue hidup lagi tuh Tower nya sedikit lagi nih Tower nya sedikit lagi Oh Gue beli item apa gitu Gue gak nyadar beli item apa Kenapa gue hidup lagi nih Hahaha Dan C'mon, c'mon, c'mon Hahaha C'mon, c'mon Ini tower nya sedikit lagi nih Tower nya sedikit lagi Oh kenapa gue hidup lagi nih Hahaha Dan menang Oh gue sendiri yang ngancurin Tower intinya dong Oh shit man Hahaha Oke jadi inilah Oke jadi ya seperti itu ya Oke kalau kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye Oke jadi seperti itu Eh Pasal banyak orang yang emosi ya Gue juga rara-raga emosi Tapi eh Tapi Ya seperti itu Ah Banyak banget komen Yang Ntar kita bacain komen-komennya Tapi Dalam video itu tuh Yaitu adalah video gameplay season 1 Season 1 ya pas 2016 Ada yang komen katanya belum ada Tahun 2016 di Playstore Tapi gue di sini Gue di download di Playstore Kalau gak salah Dan itu season 1 baru awal banget Baru awal banget Dan gue langsung Buat videonya itu Dan Oke sekarang waktunya kita baca komennya ya Kayaknya komennya dari yang Yang baru-baru aja kali ya Karena Sampai sekarang pun masih Terus Bermunculan komen-komen yang baru Oke Yang pertama Yang kedua Oh Oh Gue gak sanggup bacanya Oh my god Oh Kayaknya Cuma liatin Liatin doang ya Dan Ya Kita langsung komen yang Biasanya Komen yang biasanya Bagus bentuk Line yang lama ya Lebih gelap dan nyata Kalau sekarang tuh Kayak yang lebih Saturasinya tuh Kayak lebih Lebih Wah Lebih berwarna Lebih vibrant Seperti sekarang tuh Sampai ini yang nge-up video Sampai muncul di beranda gue Ya ini ya Entahlah Video gue ini Muncul di beranda yang Orang-orang main mobile legend Entahlah Kenapa itu Kenapa YouTube baru Nge-rekomendasiin sekarang 2 tahun lalu belum bisa download Di plastor bro Bisa ya Bener bisa Soalnya Kayaknya itu hari itu rilis Gue gak tau ya Gak tau pas hari itu rilis Gue langsung Gue langsung buat gameplaynya Gak tau Gimana itu Gue lupa lagi kalo itu sih Tuh kan Dulu Yunzow pas ultis Semua musuh pada kabur Sekarang zilong ulti cuman buat lari Atau ngejar Zilong Jaman Now Ya emang Ya bisa diliat tadi ya Zilongnya Ultinya tuh wedan banget Nampak tiba-tiba ini ada beranda gue Mana ketenya Oh ada yang sama juga kayak gue Bang Kok lu sama kayak gue Pas pertama gue baru main Make rojar Jarang tower tanpa minion Jadinya mati deh Kan ada juga yang sama ya Terus banyak juga Comment-comment jangan nonton Di tahun ini berapa Di tahun ini Siapa like yang tahun Nonton tahun ini Like kayak gitu ya Ini banyak banget komen kayak gitu Gak kebayang kalo Dwi fokus bikin konten ML terus Dari 2 tahun yang lalu Nah ini ya banyak banget ya Bro kalo misalnya Lu ngebuat video Mobile Legends dari 2 tahun yang lalu Mungkin subscriber udah 500 atau 1 juta ya Tapi Balik lagi Tapi gue emang Gila gak suka Emang gak suka sih Kurang Kurang nyaman gimana gitu ya Kalo main game PvP atau game yang kompetisi Kayak contohnya MOBA sama SUTAR Gak tau kenapa Mungkin itu masalah selera aja Jadi gue emang Mending Menurut gue lebih fokusin Atau gue lebih nyaman Ngebuat Dari ngebuat Konten Terus juga Pas gue mainnya juga Terus juga pas ngedit Dan yang lain Pas ngomentarin First impression Gue lebih nyaman Ke genre RPG atau MLRPG ya Daripada game yang kompetisi ini Lagian emang Gue emang Pas nge-record game MOBA Yang waktu dulu-dulu tuh Gue emang gak ada niat Buat fokusin ke MOBA Bener-bener gue gak ada niat Buat bisa buat main MOBA Entahlah Sampai sekarang ya Gue bener-bener gak ada niat banget Walaupun emang Pastinya ya Misalnya gue fokusin main MOBA Atau Terutama Mobile Legends Atau game shooter kayak PUBG Atau PUBG M Pasti Cepet sih Karena 2 game itu emang Bener-bener terkenal banget sekarang ya Bener-bener banyak banget yang dimainin Tapi Balik lagi Gue lebih nyaman main game RPG Daripada game MOBA Gue ngeliat channel gue Tumbuh sampai 100 ribu lebih Sampai sekarang Dan itu karena gue upload Banyakannya emang game RPG Sama game RPG Game action RPG Gue udah puas dengan Usaha gue Sampai ke titik sekarang ini ya Jadi sekali lagi gue emang gak ada niatan Buat bisa main MOBA Video ini langka Mungkin ada ya channel yang lainnya juga Cuman entahlah Video ini sampai 1,1 juta view Dan Katanya ini emang Videonya jarang-jarang Orang yang upload video Mobile Legends yang season 1 itu ya Jadi emang video Video yang gameplay kayak gini emang langka Maka Gue juga gak tau Tapi kayaknya emang jarang sih Apalagi yang Ya itu ya mati sama tower Gak ngajak minion dan lain-lain gitu Kayaknya emang jarang banget sih Mungkin kalo misalnya Ada juga orang Yang ngebuat gameplaynya Terus gameplaynya kayak gue tadi Mungkin dia bener-bener Ngehapus videonya Ngedelight Dan dia main dulu Terus juga sampai dia bisa Terus upload yang bagusnya Mungkin seperti itu ya Tapi Kalo gue ini tuh bener-bener first impression banget ya Oh gini tuh reaksi Orang pertama nyoba Mobile Legends Tau gak bang Sekarang game mobile ini Playernya banyak bocah Kok emang toxic Di mana-mana ada ya Cuman Kalo di Mobile Legends Pertama itu Alasannya Karena ini game Termasuk enteng Dan size-nya kecil Jadi Banyak banget Orang Yang mainin ini game Mau itu di HP low-end Mau itu di HP mid-end Apalagi high-end Biasanya juga Udah semua Hampir semua orang Punya HP ya Dari anak kecil Balita aja Sekarang udah punya Bayi mungkin punya HP pribadi sekarang ya Punya Instagram sendiri Dan lain-lain Dari bocah Terus juga dari remaja Dan Itu masa-masanya puber Dan Komentarnya tuh Seenak jidatnya di internet Jadi gak mikir perasaan orang Dari orang dewasa yang Pikirannya masih Rada-ada gitu Tapi dari orang dewasa Yang komennya dewasa itu Jadi Sampir semua orang Bisa mainin ini game Hampir semua orang Bisa komen yang Aneh-aneh juga Dan Tapi itu ngebuktiin Kalo emang game ini ya Emang Bener-bener terkenal di Indonesia ya Udah liat pensi Lihat video ini Jadi pengen lagi Oh Oh iya kah? Karena video ini kah? Bukan jadi emosi ya? Oke dan Yang ini komen-komen lainnya Hampir sama-sama semua sih ya Ini kebanyakan nostalgia ya Mungkin kalo ada yang mau nonton lagi Tinggal di-mute aja videonya Kenapa ada di branda gue sekarang? Kenapa ada di branda ini game? Yang nonton tahun ini Siapa aja Like kayak gitu-gitu ya Kebanyakan kayak gitu-gitu Lihat ya? Oh ini Kayaknya video ini lumayan panjang sih Tapi Sekali lagi Mohon maaf kalo emang ada orang yang emosi Tapi terimakasih banget kalo ada yang ngerasa nostalgia Dengan nontonnya video Mobile Legends 1 yang kemarin Tapi kalo untuk channel ini Gue tetep fokus di game MRPG Di game khususnya game RPG ya Game RPG mau itu action RPG MRPG Open World Atau turn-based Channel ini tetep fokus di genre RPG Dan oke Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa komen dan share Terimakasih dan sampai jumpa Bye-bye